Allah atau Yesus yang Tuhannya Nabi Musa Oke setuju Hai setuju enggak Oke Oke baik ah benar-benar silah duluan tuju dari saya bilang oke oke saya buka diskusi malam hari ini Bang Juma dengan Bro David topiknya adalah apakah Allah subhanahu wa ta'ala atau Yesus Tuhannya Nabi Musa Oke jangan lari kemana-mana apabila keluar topik moderator cut silahkan Bro David mulai Musa adalah yang menulis riwayat di kitab Taurat Musa tentang riwayat tentang penciptaan dunia Adam Abraham segala macam ya pada saat itu Yesus memang belum lahir ya tapi kita bisa melihat di kitabnya di kitab Taurat kejadian 1 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan bahwa Allah atau God itu hadir sejak awal dengan firman dan rohnya kejadian 1 ayat 1 sampai 3 jadi rohnya dan firmannya itu bukanlah ciptaan karena sudah ada sebelum dunia diciptakan itu pertama yang kedua kalau kita mau lihat asal-usul Yesus ya asal-usul Yesus itu adalah pra-eksistensinya sudah ada sejak sebelum dunia diciptakan makanya di Yohanes 1-1 dibilang pada mulanya adalah firman yang di kejadian 1-1 itu oke nah firman itu bersama-sama dengan Allah kan tadi saya bilang firman hadir sejak awal dengan Allah kemudian firman itu adalah Allah kenapa alkitab bilang itu karena firman itu bukan sekedar ucapan tapi adalah mencakup kehendak dan pikiran Allah dan juga ucapan Allah kenapa karena pikiran dan pikiran kehendak dan ucapan Allah itu adalah bagian atau substansi dari Allah sendiri nah firman ini ya yang yang pada hakikannya adalah itu telah menjadi manusia gitu loh jadi kalau yutanya Musa tahu nggak nama Yesus nggak tahu karena Yesus nama Yesus baru ada setelah kelahiran yang sebelum kelahiran cukup 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 dulu ya gitu tapi pada saat ya oke saya cukup dulu ya oke anda setembe dulu mendengarkan Open statement dari Bang Juma oke silahkan Bang Juma iya 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 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman sekalian jadi ketika berbicara mengenai sumbahan para nabi bismillahirrahmanirrahim dia lah Allah tidak ada Tuhan selain dia maharaja yang mahasuci yang maha sejahtera yang menjaga keamanan pemelihara keselamatan yang maha perkasa yang maha kuasa yang memiliki segala keagungan mahasuci Allah dari apa yang dipersukutukan oleh orang-orang kafir nah ketika berbicara mengenai sumbahannya nabi Musa alaihissalam Allah kemudian berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW Allahula ilaha illahu lahul asma'ul husna dialah Allah tidak ada Tuhan selain Allah yang mempunyai nama-nama yang terbaik wahal atakah hadis Musa wahai nabi Muhammad apakah telah sampai kepadamu cerita kisah Musa ketika nabi Musa alaihissalam melihat api lalu ia berkata kepada keluarganya tinggallah kamu disini sesungguhnya aku melihat api semoga aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu dan aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu maka ketika dia sampai ke tempat api itu nabi Musa alaihissalam kemudian dipanggil ya Musa ini ana rabbuka fahlakna laika innaka bilwalidal muqaddasi tua sungguh aku adalah Tuhanmu ini Allah sembahannya umat islam ini berfirman kepada nabi Musa alaihissalam ini sesungguhnya aku ini ini Allah Tuhannya umat islam mengatakan itu kepada nabi Musa alaihissalam innani anallah wahai nabi Musa sesungguhnya aku ini adalah Allah Tuhannya umat islam juga kelak-kelak sebagaimana yang ada tertulis dalam kejadian 17 nomor 7 wahai Abraham aku akan menjadi Tuhanmu Abraham Tuhannya Nabi Ismail Tuhannya Nabi Isha secara turun-temurun sampai kepada keturunannya anak cucunya akulah Tuhan mereka innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa akimis solatali zikri wahai nabi Musa aku ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada Tuhan selain aku maka sembahlah aku dan laksanakanlah ibadah untuk mengingatku di dalam kitab kejadian 17 nomor 7 diterangkan aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau wahai Abraham antara aku serta keturunanmu wahai Abraham secara turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan anak-anakmu secara turun-temurun jadi sembahan kami umat Islam Allah subhanahu wa ta'ala jelas itu adalah sembahannya Abraham alaihissalam dan keturunan Abraham alaihissalam berarti yang disembah oleh Nabi Musa alaihissalam tak lain dan tak bukan adalah Allah azza wa jalla makanya di dalam kitab Roma 1 nomor 25 diterangkan mereka merangkul yang palsu dan berpaling daripada yang benar daripada Allah mereka menyembah mahluk ciptaan dan berpaling daripada Allah pencipta yang subhanahu wa ta'ala yang mahasuci dan maha tinggi selama-lamanya amin nah ini bukti saya mampu membuktikan menguraikan bahwa sembahan Bani Israel Nabi Musa dan keturunan Yaakob adalah sembahan mahasuci maha tinggi bukan maha kotor, maha terkotok dan maha rendah maha hina bukan bukan yang bermandikan air ketuban bukan tapi Tuhan kami Bani Ismail dan Tuhannya Bani Isha ada hakikat yang mahasuci lagi maha tinggi tolong buktikan ke kami ok bahwa Tuhannya Nabi Musa itu adalah manusia bernama Yesus silahkan silahkan Pak harus pakai data Pak silahkan Pak David satu saya membantah dulu ya dari Om Zuma ini ya ya dia menyitir ayat dari mana saya nggak jelas mungkin Al-Quran entah itu kitab kejadian yang jelas di kitab kejadian tidak ada nama Allah di kitab Roma tidak ada nama Allah bahasa Arab itu termasuk bahasa semitik Pak sekat sekat saya moderator Bapak masih ada sekat dulu Anda masih punya kesempatan buktikan kalau Nabi Musa itu menuhankan Yesus Pak Anda di situ aja dulu fokus Pak jangan kemana-mana silahkan iya habis ini habis ini saya mau bantah dulu karena dia masih belum waktunya bantah-membantah Pak saya bilang itu salah belum waktunya bantah-membantah Pak silahkan Anda berargumentasi dulu silahkan nanti ada waktunya Pak silahkan iya yang ada nama YHWH cuma umat Israel dilarang menyebutnya makanya disebut Adonai atau Hassem Hassem itu artinya sang nama Adonai artinya Tuhan jadi mereka menyebutnya Tuhan untuk Sang Halik makanya di Alkitab disebut Tuhan huruf besar untuk membedakannya dengan Tuhan huruf kecil nah itu jadi tidak ada nama Allah Sem itu adalah anaknya Nuh bahasa Semitik itu Arab Aramaik atau Ibrani baru ada setelah zaman Sem makanya itu Semitik jadi kalau ada yang mengklaim Adam itu Muslim kenal Allah Abraham kenal Allah Musa aja ini temanya apa sih saya stop dulu stop dulu moderator ambil alih dulu stop dulu Pak saya kan dari awal tadi mengatakan bahwa apabila melenceng dari tema moderator Kat tolong anda perkuat argumentasi anda bahwa Nabi Musa menuhankan Yesus jangan kemana-mana silahkan Nabi Musa tidak mengenal nama Yesus karena nama Yesus baru diumumkan menjelang kelahirannya Yesus pun secara tubuh fisik baru ada beberapa ratus tahun setelah Musa jadi jamannya berbeda jadi kalau menurut saya Musa produknya adalah Kitab Taurat oke di dalam Kitab Taurat Musa hanya menubuatkan bahwa akan datang Sang Mesias atau Nabi ya yang dimana ucapan Allah atau God itu ada di dalam mulutnya cuma itu yang dinubuat Musa tentang kedatangan Mesias ya nah Musa gak tahu nama Yesus tapi di Alkitab Perjanjian baru ada penglihatan yang dialami murid-murid bahwa Yesus bertemu dengan Musa dan Elia ada penglihatan ya gitu loh jadi artinya apa artinya saya pikir Musa juga sudah tahu siapa Yesus sekarang Abraham juga sudah tahu karena di perjanjian baru Abraham diceritakan Musa juga diceritakan tapi di kalau kita kilas balik ke perjanjian lama Musa tidak mengenal nama Yesus karena nama Yesus baru dimuat tetapi pra eksistensi Yesus sudah ada sebelum dunia ada yaitu Firman Firman yang adalah Allah sendiri gitu loh jadi kalau korelasi langsung itu tidak ada saya hanya bilang bahwa pra eksistensi Yesus itu sudah ada sebelum dunia diciptakan karena di dalam kitab Musa Taurat itu disebut bahwa Firman dan rohnya itu sudah ada sebelum dunia diciptakan jadi Firman dan rohnya itu bukan ciptaan gitu loh oke pak saya saya cut lagi kalau Islam saya cut lagi pak sebagai moderator sebelum ke Banyuma data apa yang anda pakai mengatakan bahwa Nabi Musa menuangkan Yesus Bapak ada data atau tidak? itu adalah tafsir umat kristiani ya kalau itu bukan ayat tidak ada Musa mengenal baik cukup ya pak cukup ke Banyuma dulu cukup silahkan Banyuma cukup dulu pak Banyuma lagi silahkan iya baik jadi Allah itu nama penyebutan selayanya Bang Suma di kantor itu disebut Pak Dirut di rumah dipanggil Abah oke di gunung dipanggilnya panggilan Bang Suma di sini pun Bang Suma oknumnya sama hakikatnya sama oke paham ya jadi kalau Islam datang memperkenalkan nama pencipta langit dan bumi dengan sebutan Allah itu adalah hakikat kebenaran tapi ketika dikatakan Allah memiliki nama-nama lain yes disebutlah dia El Elohim El Leon El Ewey El Olam El Eroy El Sadai Emanuel itu nama-nama Tuhan dengan nama-nama yang dinisbahkan kepada satu esensi bisa dikatakan jire mereka diskem nisi lalu apa lagi rafa sibat salom syamma sikenu dan seterusnya Islam mengenal itu dikenal Al-Quddus Assalam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar dan seterusnya itu nama Tuhan yang kami sembah yang disembah oleh para nabi bukan Jezeus namanya aja anda sudah akui oh Musa tidak mengenal nama Yesus apalagi orangnya apalagi hakikatnya apa kemudian yang bisa anda jadikan dasar ah Yesus itu Firman dari sejak dulu Firman itu ada hahaha inilah saudara Kristen Nabi Musa tidak mengenal Yesus karena Nabi Musa tidak menyembah manusia berbeda dengan kalian kami umatnya Nabi parana umat daripada para nabi itu paham yang disebut Eloah Elohim Adonai Ehye Asher Ehye Yoteva 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 Sabar Pak Nanti saya persilahkan kepada anda Pak Sabar 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 supaya dia menjadi Tuhan bagi orang Kristen paham situ ya catat itu ya jangan kamu goyang jangan kegoyang sabar-sabar sementara Allah subhanahu wa ta'ala diterangkan huwa Allah 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 tidak ada Tuhan selain dia al-malikum kuddusus salam Maharaja yang mahasuci Yesus Yesus apa gelarnya dia manusia terkutuk anak hewan domba oke orang yang di minyaki orang yang di urapin ada gelarnya yang unik mayat-mayat Yesus itu gelar paling unik tuh oke ada lagi gelar yang lebih unik enggak ada apa itu supaya dia menjadi Tuhan jadi Nabi Musa alaihissalam menyembah Allah yang hakikatnya jelas mahasuci lagi maha tinggi tidak mungkin maha maha kotor maha rendah maha hina maha nista maha terkutuk silakan saya tangkap silakan pada bed udah saya tangkap ya jadi kalau Yesus disebut Tuhan setelah kematiannya itu hoaks karena malaikat sejak kelahirannya sudah menyebut dia di lukas 2 ayat 10 dan 11 sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini alkitab loh ya itu itu saya saya bantah dulu satu dua satu dulu kemudian mengenai nama-nama tadi Eloah Elohim segala macem itu sebutan generic name atau proper name atau nama diri apa generic name sebutan aja buat sangkali itu 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 gimana gitu dan ala ini termasuk proper name nama diri atau generic name nama sebutan aja coba jawab deh Oke saya jawab Lukas 2 nomor 11 disitu Yesus tidak disebut Tuhan Yesus disana disebut kurios kurios itu Sayyid Oke Tuhan sumah oke paham ya belajar anda belajar belajar ya oke hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat yaitu Tuhan di kota Daud bukan Tuhan nanti dia menjadi Tuhan pada saat Paulus melantiknya sebab untuk itulah kemudian Yesus mati untuk menjadi Tuhan baik untuk orang Kristen maupun orang yang murtad paham ya itu Dali dalam kitab saudara jangan nangis dulu sabar 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 dulu sabar 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 ketika kemudian anda mengatakan nama Allah itu gelar atau nama pribadi dari sang pencipta kita jawab itu adalah nama pribadi ketika anda mengatakan Oh tidak itu mana buktinya coba anda buktikan ke saya mana buktinya sementara yang saya sebutkan tadi itu adalah daftar gelar Tuhan nama-nama Tuhan Eloah Elohim Adonai Yodhefave El Saddai Sefaut itu adalah nama-nama Tuhan di mana nama Tuhan itu memiliki arti nama Tuhan itu kemudian memiliki makna nama Tuhan dan gelarnya itu sendiri paham mari kita buktikan di dalam keluaran enam nomor tiga pasang kuping baik-baik saya harap anda adalah orang yang bisa menggunakan akal jadi gini Nabi Musa datang Tuhan kepadanya apa kata Tuhan kepada mereka kepada Nabi Musa wahai Musa wa era el-abraham el-yisa wa el-yakub ya belsat hari usami yodhefave naudatilahim aku menyatakan diriku dulu kepada Abraham Isra dan Yaakub tetapi asal kau tahu Musa aku belum membocorkan rahasia tentang nama aku kepada Abraham tapi aku sudah menyatakan diri aku menyatakan diri kepada Abraham bahkan kepada yang Ishak dan Yaakub wa era el-abraham el-yishak wa yel-yakub aku menyatakan tetapi tentang namaku aku merahasiakan ke dia aku belum sampaikan ke dia namaku tentang namaku yang bernama yodhefave usami yodhefave yodhefave aku masih merahasiakan kepada Abraham tapi ternyata itu bohong loh kau bisa kayak gitu Bang Suma makanya belajar apa sih maksudnya di dalam kejadian 15 nomor 2 wa yomer Abraham Adonai yodhefave coba lalu kemudian Abraham memanggil Tuhannya dengan panggilan apa ya Tuhanku Adonai yodhefave tadi katanya aku menyatakan diri loh kepada Abraham tapi aku belum menyatakan nama aku kepada Abraham dengan sebutan yodhefave eh tahu-taunya di kejadian 16 nomor 2 Abraham memanggil Tuhan dengan sebutan Adonai yodhefave eh udah dipanggil dengan sebutan itu nah sekarang kalau Tuhan dengarkan dengarkan kalau Tuhan mengatakan aku menyatakan diri kepada Abraham di dalam keluaran enam nomor nomor berapa itu nomor lima ya kalau nggak salah ya nomor tiga sorry keluar enam nomor tiga Wahai Musa aku sudah menyatakan diriku kepada Abraham Isa dan Yaakub tapi asal kamu tahu aku belum membocorkan nama aku kepada dia nama aku yang mana yodhefave eh tak tahunya kejadian 12 nomor 5 eh sorry kejadian yang nomor 2 Abraham memanggil sebutan yodhefave berarti yodhefave itu bukan nama Tuhan itu gelar lalalalalala gelar sudah saya tangkap oke kalau anda sudah tangkap kalau anda sudah tangkap satu hal dengarkan saya simpulkan 30 detik Yesus nanti jadi Tuhan ketika sampai di meja Paulus Roma 14 nomor 9 catat itu kedua kedua yang harus kamu catat Abraham belum mengenal nama Tuhan seperti apa namanya tapi kalau yodhefave Allah sudah menyatakan itu nah sekarang kalau Tuhan mengatakan Wahai Musa aku tidak menyatakan diriku kepada aku menyatakan diri kepada Abraham tapi tenta namaku aku belum pernah menyebutnya kepada Abraham tolong tunjukkan Abraham memanggil nama Tuhan dengan sebutan apa sisi-sisi lalala kakakakan silakan silakan Pak David Oke Abraham diet itu menyebut sang halik ya dengan sebutan Elohim El atau yang paling populer adalah El Sadai tidak menggunakan nama YHWH karena belum diperkenalkan kalau di kitab kejadian itu nongol Tuhan atau gak dalam tanda kurung YHWH yaitu karena Musa yang buat gaya bahasa dia lah kan yang buat kita kejadian Musa dia hidup beberapa abad setelah Adam sebelah kejadian itu semua riwayat Nabi dia yang ceritain karena dia cuma dia satu-satunya yang bisa karena dia bisa bicara langsung dengan YHWH Muhammad kan gak bisa terus riwayat-riwayat anda itu tentang Musa datang dari mana apa Allah pernah ngomong sama Muhammad langsung enggak dari mana riwayatnya Adam sampai dibilang di surga mana pernah ada surga di kitab kejadian ada ya Taman Eden pokok kemana-mana sih bisa debat enggak petriwayatnya Muhammad bisa debat enggak yang dibahas apa fokus fokus biarin-biarin dulu aja biar 6 menilai YHWH diketerjadian adalah gayanya Musa untuk menceritakan itu ke wasa lalu kayaknya dia terserah gaya bahasa dia lah Pak David bisa moderator ambil sebentar Pak Pak sekali lagi Pak David moderator ambil sebentar ya izin ya bisa enggak sih Anda membuktikan kalau Nabi Musa itu menyembah Yesus ada datanya enggak sih Pak silahkan Pak Hai tidak akan ada Pak karena hidup di zaman yang berbeda tapi kalau zaman sekarang ya di zaman sekarang itu kalau menurut kitab-kitab Injil Yesus sudah bertemu dengan Musa dan Elia itu aja ya baik moderator potong lagi Pak izin Pak izin Pak Pak David izin lagi Pak kalau menurut Anda waktu itu Nabi Musa menyembah siapa silakan Pak Hai menyembah YHWH bukan Allah Oh tidak lagi ya 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 itu Yesus ya Pak Hai Yahya bukan Yesus berarti Nabi Musa nggak menembak menyembah Yesus ya Pak menyembah yang di dalam Yesus datanya mana Pak silakan Hai Bapak atau Allah ada di dalam Yesus itu yang nggak dipercayai oleh umat Yahudi sampai sekarang cuma itu bedanya sama-sama menyebut Bapak kalau Islam mana berani Anda Yahudi apa Anda Yahudi apa Kristen Pak saya Kristen tapi Kristen menyebutnya Bapak Yahudi juga sama mereka sembahyang menyebutnya Bapak Islam enggak bakalan berani jadi Tuhan Anda sama dengan Tuhan Yahudi ya Pak Hai YHWH-nya sama Yesusnya sama apa Yesus bukan YHWH gimana sih jadi Tuhannya Yahudi ya Pak YHWH Tuhannya Anda bukan Allah Tuhan saya adalah Bapak yang ada di dalam Yesus maksudnya apa itu Pak bahasa apa ini Bapak kan berkenan berdiam di dalam Yesus ya udah Bapak silakan saya beri waktu 2 menit anda bicara sendiri 2 menit anda bicara sendiri silakan ya oke Bapak itu di 10 ayat kitab itu berada di dalam Yesus Bapak di dalam aku aku di dalam Bapak apakah Filipus kau tidak tahu siapa aku barang siapa mengenal aku ya mengenal Bapak begitu artinya apa di Yohanes 1 pun ayat 16 atau 18 itu dibilang tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah atau YHWH kenapa ya emang enggak bisa dilihat enggak bisa mati juga Allah itu enggak bisa enggak terhampiri cuma Allah mau menyatakan siapa dirinya kepada manusia melalui Yesus berfirman juga melewat Yesus mengadakan mujizat juga melewat Yesus mana ada nabi-nabi itu punya inisiatif sendiri mengadakan mujizat Yesus inisiatif sendiri kenapa dia maha kuasa karena ada Bapak di dalamnya kalau enggak ada waktu mayat tergantung itu mayat asli itu kalau yang tergantung karena Bapak sudah meninggalkannya Eli-eli lama sabatani mengapa Allah ku mengapa kau meninggalkan itu saat Yesus ditinggal Bapak setelah bangkit Bapak masuk lagi nah yang kami sembah adalah Bapak di dalam Yesus di ayat Alkitab dibilang orang siapa memuliakan memuliakan Yesus itu sama dengan memuliakan Bapak Bapak itu dimuliakan di dalam anak itu iman Kristiani kalau Anda mau mengimani atau tidak terserah jadi itu poinnya Bapak ada di dalam Yesus yang maha kuasa itu yang ada di dalam Yesus kalau Yesus manusia ya nggak ada apa-apa ya udah Oke makasih Pak David Anda diem dulu kalau Bang Jumal lagi berbicara ya yang lain diam silahkan Bang Jumal Oke sebenarnya dialog kita udah selesai Anda sudah mengakui bahwasanya YTPV bukan Yesus sembahan Musa bukan Yesus Thank you Anda jujur Yesus Oke ya Oh Yesus itu Yahweh tunggu-tunggu sabar-sabar-sabar dulu Anda sudah mengakui bahwa Musa tidak menyembah Yesus Oke Anda mengatakan tidak ada Musa itu menyembah Yesus karena beda zaman apa nggak malu apa nggak malu Tuhan Anda datang di zaman belakangan oke ya lalu kemudian Anda mengatakan sabar 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 Anda mengatakan bahwa Abraham belum diperkenalkan kepadanya nama Yotifave tapi Elohim Bung Bung El-sadai El-sadai tapi bukan Yotifave betul? Betul? Belum Boleh saya permalukan Anda malam ini boleh? Iya Boleh saya permalukan Anda malam ini? Hai Yusuf saya saya mau Pak Dapis tempe dulu Pak Pak saya tanya saya tanya boleh saya permalukan Anda malam ini? Saya akan keplak Anda malam ini jawabannya Oke Pak Dapis tempe dulu ya Oke Ukti Rahma boleh open camp minta tolong tunjukkan di dalam kejadian 15 nomor 2 bentar yang bisa buka kejadian 15 nomor 2 siapa yang bisa buka kita permalukan dia dia yang mau kan nih harusnya harusnya tadi saudara mengatakan jangan dong kejadian 15 2 ya original teksnya akhir ya ini ini udah dipersiapkan ya ya Bang Woto ada di bawah sebentar Bang Woto naik dulu Bang Woto Malu Anda malam ini tadi Anda sudah mengakui Musa tidak menyampaikan Yesus hahaha ini 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 Waiyumel Abraham Adonai Yahweh ini apa tuh coba dibesarkan apa tuh hahaha apa tuh coba yotih papi nya ada Abraham Adonai Yahweh Yodhifafi oke itu ada Abraham memanggil tetapi Abraham memanggil Tuhan dengan panggilan apa Yodhifafi Anda mengatakan Abraham belum mengenal nama itu hahaha hahaha boleh nggak saya ketawa mana boleh saya tertawa sikit ayatnya mana tunjukin kejadian Abraham menyebut Yodhifafi kejadian 15 nomor 2 coba besarin lagi besarin lagi Yodhifafi Paya Yomer Abraham Adonai Yodhifafi Yodhifafi elohim ini 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 yah w itu apa bacaan itu nah dari sini dari ayat ini tidak langsung ke Yodhifafi Yodhifafi Tuh Abraham memanggil dengan sebutan itu Bukan itu ceritanya si Musa Musa menyebutnya Yahweh Yaudah, kalau begitu Abraham menyebut Tuhan dengan panggilan apa? Bukan itu Bukan Abraham yang memanggil dia Astagfirullahaladzim Terjemahannya, terjemahannya coba bacakan Kejadian 12, kejadian 15, apa terjemahannya? Abraham menjawab Ya Tuhan Allah, apakah yang kau berikan kepada aku? Abraham ini yang bicara Abraham yang berbicara Musa menerangkan Abraham berbicara Abraham menjawab Ya Tuhan Allah SWT Apakah yang akan engkau berikan kepada aku? Karena aku akan meninggalkan Dengan dia meninggal dengan tidak mempunyai anak Ini Abraham sudah memanggil nama Nama Yotevafe Malu? Malu enggak? Iya, tapi kan itu Musa yang bilang Nah, Abraham yang ngomong Ini Abraham yang ngomong Ini Abraham yang ngomong Abraham menjawab Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Yotevafe Ya Tuhan Yotevafe Buktiin aja Kalau Musa nulis ini Siapa? Ya Tuhan Ya Tuhan Nulis ini Artinya siapa? Ya Tuhan Ya Tuhan Kalau begitu Mana ada Tuhan 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 Oke Jadi Abraham Memanggil Tuhan Tuhan dengan sebutan apa? Oke Pak David dulu Silahkan Pak David Menurut cerita Musa Menurut cerita Musa terhadap Abraham Panggilannya itu Ya Panggilannya itu adalah yang tadi disebut tadi YHWH Ya memang Itu versi mulutnya Cerita Musa Nah ini Ini firman Tuhan atau bukan? Bukan mulutnya Abraham Ini firman Tuhan atau bukan? Ya jelas lah itu firman Nah berarti Tuhan Berarti Berarti Tuhan Menceritakan kepada Nabi Musa Bahwa Abraham Memanggilku dengan sebutan Yoteh Faveh Ayo Nangis Bukan Kalau bukan Benar Kalau bukan Lalu Abraham Memanggil nama Tuhan Dengan panggilan apa? Sekarang Sekarang saya bilang dulu Jawab dulu Pak itu Pak Pak jawab dulu Pak David Jawab dulu Pak David Abraham memanggil Tuhan Dengan sebutan apa Pak David? Siap moderator Pak Kalau menurut Menurut Musa tadi Ya Abraham Ishak Ismail Yaakob Itu memanggilnya El Sada Ada ayatnya Mana? Mana? Saya habis tunjukkan Mana mana silahkan Tunjukkan Pak Silahkan Pak Tunjukkan Coba di search Di mana Pak? Di search Di Alkitab Sabda Orga Coba Di ayat berapa? Kejadian berapa? Ayat berapa ini? Saya kasih Apa saya bunuhin Ayatnya Aduh Kok cuma ngarang Debat modal ngarang doang sih Sudah disebut sama Jumat Tadi ayatnya Ia Al-Baham memanggil Tuhan Dengan sebutan Yotepaphe Oke Tapi ini sebenarnya Tidak penting Kita bahan Berarti Musa Bohong Bukan Itu Berarti Musa Bohong Musa Bohong Bukan Lalu Dia menggunakan Istilah YHWH Untuk menyebut Elohim Aduh Terus 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 Memanggil Tuhan Dengan sebutan apa Rupanya Menurut Musa Tidak usah menurut Musa Menurut Anda Musa menceritakan Abraham Memanggil Tuhan Dengan sebutan Yotepaphe Anda mengatakan El-Saday Mana yang benar Anda atau Musa Musa selalu bilang YHWH Sebutan Tuk Elohim Pada saat Dia bercerita Lalu Dari mana Sumber Anda Mengatakan Disitu El-Saday Dari mana Sumber Anda Dari 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 Pak David Ijin dulu ya Saya ambil Lali dulu Moderator ya Pak David Ijin dulu Pak Mau nunggu saya Ditunggu Pak Ditunggu Pak Gak apa-apa Saya tunggu Sampai 2 jam Sebelum kiamat Silahkan Ditunggu Pak Buku Alkitab Saya buka ya Silahkan Pak Assalamualaikum Bang Mato Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ditunggu Pak David Sambil menunggu Bang Jumat Silahkan dilengkapi Lagi tadi Mengenai topiknya Itu adalah Nabi Musa Katanya Menuhankan Yesus Topiknya Tapi dia Tidak bisa Buktikan Sambil menunggu Bang Jumat Bicara Baik Saya kasih Anda Waktu ya 2 hari 2 malam Untuk mencari Data itu Lalu kemudian Anda mengatakan Bahwasanya Abraham Sorry Musa Tidak menyembah Yesus Karena beda Saman Yod Hefave Bukan Yesus Anda sudah Akui Nah sekarang Apakah Yod Hefave Itu tidak Maha suci Apakah Yod Hefave Itu tidak Maha tinggi Coba Anda Banta saya Sementara Tuhan Di dalam Sementara Yod Hefave Di dalam Satu Raja Raja 8 nomor 60 Dikatakan gini Supaya Segala Bangsa Di bumi Tahu Bahwa Tuhan La Allah Dan tidak ada Yang lain La Ilaha Illa Illa Hua Ulangan 4 nomor 39 Sebab itu Ketahuilah Pada hari ini Dan Camkanlah Bahwa Tuhan Adalah Allah Yang Di langit Atas Dan di bumi Di bawah Tidak ada Yang lain Rabbus Samawat Eh Kabur La Ilaha Illa Hua Yohanes 8 nomor 55 Padahal Kamu tidak Mengenal Dia Tetapi Aku Mengenal Dia Dan Jika Aku Berkata Aku Tidak Mengenal Dia Maka Aku Adalah Pendusta Sama Seperti Kamu Tetapi Aku Mengenal Dia Dan Aku Menuruti Firmannya Aku Disini Siapa Yesus Jadi Ketika Saudara Tadi Mengatakan Bahwasanya Yod Hefave Bukan Yesus Yes Anda Jujur Ini Namanya Anda Sudah Melambaikan Tangan Ke Kamera Abraham Belum Memperkenalkan Diri Tuhan Belum Memperkenalkan Diri Kepada Abraham Dengan Sebutan Yod Hefave Ternyata Kejadian Di Yod Hefave Abraham Memanggil Tuhannya Dengan Sebutan Yod Hefave Lalu Kemudian Anda Mengatakan Tidak Ada Musa Itu Menyembah Yesus Karena Beda Zaman Nah Ini Kalau Kristen Yang Cerdas Ini Pasti Gulung Tikar Ini Ya Sedangkan Yesus Menarangkan Dalam Lukas 13 Nomor 25 Suatu Hari Nanti Aku Sebagai Pemili Rumah Akan Menutup Pintu Rumah Kamu Semua Yang Masih Berdiri Di Luar Akan Mengetuk Pintu Itu Sambil Berkata Tuhan Penguasaku Tolong Bukakan Pintu Bagiku Tetapi Aku Yesus Menjawab Aku Tidak Pernah Menganggap Bahwa Aku Benar-benar Menjadi Tuhan Dan Benar-benar Menjadi Penguasamu Oke Jadi Kalau Anda Mengatakan Roh Yang Ada Dalam Diri Yesus Itu Adalah Roh Yotevave Betul Karena Semua Roh Yang Ada Di Diri Manusia Adalah Roh Yotevave Paham Ya Yohannes 3 Nomor 34 Siapapun Yang Diserahi Tugas Menyampaikan Firman Maka Pada Dirinya Ada Roh Elohim Ruah Elohim Ruah Elohim Ruah Elohim Sekiranya Demikian Teman-teman Terima kasih Banyak Atas Kesempatan Yang Diberikan Kepada Kita Yang Yang Pasti Bahwasanya Saudara Kita Tadi Itu Mangkir Dari Diskusi Dia Yang Nantang Dia Mengkir Karena Belum Masuk Sisi Tanya Jawab Baru Pemaparan Sudah Mencret Tepung Duluan Oke Silahkan Terima Kasih Kan Pak David Balik Lagi Saya Tidak Ilang Iya Kan Jadi Tadi Saya Ketemu Ayat Keluaran 3 Ayat 15 Itu Disebut El Sadai Coba Bahasai Beraninya Sekalian Apasai Pak Keluaran 3 15 Ya Pak Keluaran 3 15 Siapa Payomer Od Elohim El Moseh Itu Apa Ya Koh Tomar El Bene Israel Apa Nih Gak Bisa Baca Nih Gak Terlalu Hapal Juga Nih Kira 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 Lagi Begitu Oh Ya Bang Motto Boleh Saya Belum Ahli Bahasa Ini Tuan Motto Tapi Masih Menindik Lah Daripada Pak David Ingat Ingat Ya Keluaran 3 Nomor 15 Ini Tidak Menjawab Pertanyaan Karena Yang Kita Membuktikan Abraham Tidak Memanggil Tuhan Dengan Sebutan Yotifafi Ini Keluaran 3 Nomor 15 Ini Tuhan Berfirman Justru Kepada Nabi Musa Alayhi Salam Elohim Abraham Elohim Isha Elohim Elohim Yaakob Sementara Ini Yang Kita Sedang Cari Pembuktian Dari Narasi Yang Dia Bangun Bahwasanya Nabi Abraham Alayhi Salam Tidak Memanggil Tuhan Dengan Sebutan Yotifafi Silahkan Dinda Silahkan Aduh Kasian Sekali Silahkan Ini Abang-abang Semua Jadi Di Keluaran 3 15 Tadi Sesuai Sesuai Itu Disini Sebutkan Bayomer 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 Ot Elohim El Moshe Kotomar El Benai Israel Hashem Elohei Avotechem Elohei Abraham Elohei Yitzhak Elohei Yaakob Selakhani Alaykhem Zesemi Leolam Wze Zekri Ledordor Nah ini yang pertama Yang pertanyaannya Bang Zuma Yang pertanyaannya Bang Zuma Sar dulu dong Itu ada Yang aneh tuh Ledordor Bener ya Turun-turun Iya selama-lamanya Turdor Iya Emang betul Dan ini Tadi kan Bang Zuma kan bilang Ya Di keluaran 6 nomor 3 Iya kan Disini kan dibilang Were el Abraham El Yitzhak We el Yaakob Be el Shadai Usmi Yudhe wafe Yudhe wafe Lo Nodakti Lahem Nah jadi Tuhan Tuhan itu mengenalkan kepada Abraham Abraham itu Abraham Yitzhak Sama Yaakob itu Dengan apa El Shadai El Shadai Usmi Tetapi Yudhe wafe Yudhe wafe Lo Tidak Nodakti Mengetahui Lahem Lahem itu mereka Nah mereka ini Kembalinya kepada siapa Abraham Yitzhak Sama Yaakob Jadi Abraham Yitzhak Sama Yaakob Itu gak mengenal Yudhe wafe Tapi memanggil Tuhan Mereka itu dengan sebutan El Shadai Nah sedangkan tadi Di kejadian 15 Nomor 2 Ya di sini katakan Ya di sini katakan Yomer Abraham Berkatalah Abraham Adonai Yihui Yudhe wafe Kok bisa Dibanyakan Allahu Akbar Masya Allah Lanjut 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 Kok bisa-bisanya Abraham ini bisa Memanggil Yudhe wafe Ini dari mana Itu loh Jadi Kamu bawa keluaran 3 Nomor 15 Itu gak membantu Kata Bang Sumal Itu benar Nama membantu Yusuman Coba diselesaikan ini dulu nih Antara keluaran 6 Nomor 3 Dengan 15 Ada nama YHWH Ada disitu pak Ada 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 nama YHWH Ada 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 Sebentar Tapi Abraham Alhamdul Tahu Oh lord Yudhe wafe Abraham Sudah teriak Loh disitu Allahuakbar Masya Allah Nah Bingung kan David Sebentar Saya potong dulu Sebentar Pak David Bisa membaca Ini Pak David Pak David David Iji dulu Pak David Moderator Nanya Apakah Anda Bisa Membaca Original Tish Bebel Anda Yang Gak Bisa Apa Pak David Bisa Baca Tidak Pak Gak Gak Bisa Nggak Bisa Lanjut Tuan Mantung Gak Bisa Terang Ada Ya Baik Udah Cukup Aku Rasa Bisa Itu Udah Jadi Jelas Sekali Bahwa Abraham Abraham Ada Nama Allah Disitu Goblok Nama Allah Ada Disitu Ada Nama Yesus Ada Nama Yesus Ada Nama Yesus Ada dulu Pak David Pak David kenapa anda arogan Pak kenapa mengeluarkan kata itu jangan mengeluarkan kata-kata yang ada di Bible Pak itu saya berdebat Pak nggak bisa para jangan stop dulu jangan pakai ada istilah yang ada di Bible Pak 1 Korintus 410 ya begitu banyak enggak bagus Pak oke ya makanya Oke sekarang anda sudah menyaksikan bahwa tidak ada nama Allah di kitab Taurat atau perjanjian lama dalam bahasa Ibrani kalau ada tertanya ada Yesus di situ Pak adanya nama Yesus ada nama Allah di sana ada gelar Allah ada di sana gelar Allah jelas nama yang mirip nama yang mirip saya tanya ada nama Yesus di situ Pak Hai adanya Yehoshua Pak mana hahaha mana Yesus itu Pak Yesus itu bahasa Indonesia bahasa Indonesia Yes Indonesia bukan Yuna nih Pak orang Indonesia aja ngebut Yesus disini saudara-saudara David saudara David ketika Tuhan menyatakan diri kepada Abraham wa'era el-abraham el-yushaq wa'el-yakub jelas sekali dia mengatakan el-saudari ini jelas ini apa artinya itu ya bukan Allah Aziz Al-Aziz Al-Aziz dalam bahasa dalam bahasa Arab ingat ya bahasa Aram bahasa Arab bahasa Ibrani bahasa serumpun Hai el-saudari artinya el-saudari artinya apa eh el-saudari artinya apa nama el-saudari el-saudari yang maha perkasa yang maha perkasa yang maha perkasa nah ini di dalam Islam disebut Al-Aziz Hai Oke jadi Allah punya gelar makanya Yosif Pati juga itu adalah gelar Oke Tuhan mengatakan belum menyatakan nama kan tadi Tuhan mengatakan aku menyatakan diriku kepada Abraham Isa dan Yaqub tapi tentang nama aku aku belum menyatakan kepada mereka kalau anda mengatakan nama Tuhan itu adalah Yotih Fave bullshit bullshit kalau anda mengatakan pencipta langit dan bumi namanya adalah Yotih Fave bullshit Yotih Fave itu adalah gelar apa buktinya apa buktinya apa buktinya Abraham sudah memanggil nama Tuhan ya dengarkan dengarkan Abraham sudah memanggil nama Tuhan dengan sebutan Yotih Fave berarti berarti Yotih Fave itu bukan nama pribadi itu gelar versi itu gelar itu gelar hai itu gelar lalu kalau anda mengatakan itu gelar itu gelar itu gelar itu gelar itu gelar sekarang keluaran enam keluaran enam nomor tiga Tuhan Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada Nabi Musa alaihissalam dalam arti namanya tapi ternyata Abraham memanggil Tuhan dengan sebutan Yotih Fave berarti nama itu bukanlah itu sedangkan di dalam kitab kejadian 17 dengarkan 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 pasang mulutmu mendengar aku akan mengadakan perjanjian antara aku weh aku akan mengadakan hei dengar aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau Abraham serta keturunanmu secara turun temurun menjadi perjanjian kekal supaya me supaya aku supaya aku menjadi Tuhanmu dan menjadi Tuhan keturunanmu berarti keturunan Nabi Ismail alaihissalam menyembah dengar 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 pertanyaan saya tadi Anda sudah mengakui Musa tidak menyembah Yesus satu kosong buat anda sekarang tolong buktikan kepada saya bahwa sembahannya orang Romawi orang Yunani itu adalah sembahan yang membuat perjanjian kekal kepada Abraham Ismail Issa dan Yaakub keturunannya tunjukkan dimana Tuhan menyatakan eh Geblek Geblek jangan keluarin kata-kata jika Pak David kasar penyembah dimana inilah perjanjian kekalku David inilah perjanjian kekalku ini perjanjian kekalku inilah perjanjian kekalku inilah perjanjian kekalku bahwa aku akan menjadi sembahan aku akan menjadi Tuhanmu Abraham Tuhan anak-anakmu dan keturunanmu secara turun temurun tolong tunjukkan bahwa Tuhannya Abraham paham itu juga adalah Tuhannya Romawi Yunani yang mana Kristen berasal dari sana CC CC lalala kakakkan silakan Cilaka lanjut silakan Pak David pahamnya pertanyaannya itu pahamnya pertanyaannya Pak sebut itu adalah jemahan dari YHWH Tuhan yang anda sebut barusan di ayat Alkitab adalah terjemahan dari YHWH udah gak ada nama Allah disitu ya catatan kemudian yang kedua anda gagal membuktikan bahwa ada nama Allah di kitab Tanah Yahudi atau Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani ya saya juga udah bilang kata atau nama Allah baru ada di Tanah Arab itu di abad ke-45 jadi Musa dan segala macam Nabi nggak pernah denger nama Allah saya potong juga Pak izin Pak menerima soalnya ada nggak nama Yesus di situ Pak Hai hasilnya ada nggak ada juga baik lanjut pokoknya kan baru diumum saya bilang baru diumumkan menjelang kelahirannya Oh baru yang diumumkan musa menyembah Allah setelah dia menjadi mayat baru diumumkan Paulus Roma 14 9 lah sejak kelahirannya ini udah disebut Tuhan nggak Pak Roma 14 9 Pak coba tampilkan dulu data Roma 14 9 Tuan Moto silahkan izin Pak izin Pak kita pakai data sebentar dulu saya mau dengarkan Amin Lali yang mana yang bener tampilkan dulu Bang Moto Roma 14 9 dengarkan dulu Pak David dibacain dulu ya izin Pak jangan emosi Pak ya dibuka dulu tanya Tuan Moto Roma 14 9 lawan emosi saya lebih bakal lagi Pak ya jangan emosi Pak nanti mau anda emosi sampai keluar api dari mulut anda nggak ada yang takut sama anda percuma jangan emosi Pak buka langsung Roma 14 9 kita baca ya Pak ya baik ya ya sabar Pak sabar gitu Bang Moto cepetan ya אשowo Morong rumah 14 9 bulupi support Hai yaitu bacain ya baca ya Pak baca-baca sebab eh ya sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup Hai pendapat Pak David Bagaimana data ini Pak silakan saya mau izin tambahkan sedikit Bang Handi sama teman-teman Oke jadi sebentar ya boleh 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 sebentar ya nanti ya sedikit aja saya mau tambahkan sedikit ya dalam setiap bentar yang disebut Tuhan di situ iya tapi sebenarnya mau nambahin dulu Bang moto sebetulnya apakah nih dikandungan ada tanya Pak Handi saya sebentar aja jadi di sini di Deuteronomy nanti Gidevarim enam nomor empat di sini nih dikatakan apa kita pasti sering-sering dengar ya sering dengar di sini katakan Cema dengan huruf ayin besar ini ini adalah berarti benar-benar sebuah penekanan ya Shema Yisrael Yudhevave Eloheinu Yudhevave Echad Nah Echad pun dengan huruf dalet yang penekanan besar yang pertama dan ketika kita melihat dari cerita dumraf sadia gaun Nah di sini dikatakan nih bahasa ini tulisannya ibranit tapi cara pembacaannya itu Arabik namanya judio Arabik disini dikatakan iklam al-israel Anallah Allah muncul di sini Anallah Allah rabbuna Allah al-wahid Oh ya nggak percaya Oke kita lihat setafsir tapi saya diagam no Israel Allah is our Lord Allah is one Allah ini ada subhanallah Allah alhamdulillah Allah disitu sekarang Pak sekarang gini Tuhan moto dengarkan Elohi bukan Allah nangis 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 Pak David coba terangkan tadi Roma 14 9 Pak Coba terangkan Roma 14 9 silahkan Hai yang dalam bahasa Alkitab Tuhan itu Lord dalam bahasa Yunan itu kurios seperti nama anda itu itu artinya penguasa Pak jadi Yesus bukan Tuhan jadi Yesus bukan Tuhan Yes adalah penguasa Oke bukan Tuhan ya Kenapa kekuasaan tuh kekuasaan Allah sudah diserahkan iya 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 Pak sudah diberi kuasa betul itu terus yang memberi kuasa yang memberi kuasa pensiun-pensiun yang memberi kuasa siapa Pak Pak David yang memberi kuasa siapa bentar aku dengarkan moderator pada aku dengarkan moderator ala itu Tuhan dengarkan moderator siapa yang memberi kuasa Pak ya siapa yo yang memberi kuasa adalah Bapak atau Allah Oke yang yang Tuhan yang mana Bapak atau Allah ya yang yang Tuhan yang disembah yang mana yang apa yang disembah yang mana Hai alanya ya Bapak itu yang disembah Nabi Musa itu dengerin Pak yang disembah Nabi Musa yang diberi kuasa atau yang memberi kuasa Bang Andi sikit Bang Andi ternyata LAI tipu-tipu ya Lukas 2 ayat 11 dikasih itu tidak ada kata teos maupun kurios dalam bahasa aslinya hoti etek-etek te heimin sameron soter khos aistin kristos ya itu mana di sini oh itu sama tuh itu tidak nanti Pak kita pakai ketemu teripada PIN satu yang disembah ini kembali ke topik kembali ke topik yang disembah Nabi Musa itu yang diberi kuasa atau yang memberi kuasa Hai yang memberi kuasa siapa itu yang memberi kuasa namanya adalah iya yaitu Allah atau God sendiri hal yang juga disediakan bukan Yesus kan tapi Allah kena 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 halus dia tapi Pak roh Yesus itu roh Yesus lagi hahaha adalah ala sendiri apa-apa sendiri ah dah tahu kan beda Yesus dengan roh Yesus mana ya ya roh Yesus roh Allah ayat mana ah mohon udah 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 kasihan dia ini jangan dipaksa masih lulus-lulus sekolah minggu aja kaya saya saya kebutuhan ada jadi saya ulang kembali Pak saya ulang nih sebelum kepingin Pak ada penekanan penekanan Pak David Pak David penekanan yang disembah Nabi Musa itu yang memberi kuasa atau yang diberi kuasa siapa namanya siapa yang memberi kuasa itu kenapa emang kenapa emang masa kenapa namanya Bapak atau Allah Alhamdulillah ngakuin dia akhirnya ya dari Tawadzio segot lihat akhirnya dia kuih atau Elohim atau Yahweh atau 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 yang diberi kuasa atau ada tadi tadi Anda menyebut ala tadi kuasa saya tanya maka di manusia Yesus Oh ya Allah itu ya menyebut lagi hari di dalam Yesus ada yang maha kuasa ada di dalamnya siapa yang maha kuasa itu siapa yang maha kuasa Siapa yang maha kuasa yang maha kuasa namanya siapa Yesus api roh Yesus ada pertanyaan Pak David modern akhirnya stop stop David yang maha kuasa siapa iya Hai yang maha kuasa itu Bapak Bapak siapa atau YHWH atau apa Allah Alhamdulillah Allahu Akbar Masya Allah Alhamdulillah 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 ya karena Albu dua yang tanya seribu pertanyaan pun sama saya bisa jawab ya udah itu aja satu aja tadi udah udah selesai siapa yang maha kuasa anda menyebut Allah ya udah harus yakin Alhamdulillah ya gimana kristian itu dari Yesus Allah 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 Oke setelah dulu kita lagi ke bawah pada itu harus ya pada terdengarkan moderator Apakah Yesus maha kuasa silahkan Hai yang di dalam Yesus maha kuasa siapa itu hahaha siapa itu ya siapa ada di dalam Yesus karena ada di dalam Yesus bapak atau Bapak atau siapa nama nama lain Bapak siapa Bapak atau God atau siapa lagi Hai di HWH atau lagi Hai ya Elohim siapa lagi Teos apa lagi aja itu semua apa lagi ada lagi satu apa lagi ya satu lagi Hai yang maha kuasa siapa maksudnya apa ya maha kuasa Hai siapa ya maha kuasa Pak itu adalah Elohim Elohim ya Wihah apalagi nama lainnya yang disebut Bapak oleh Yahudi dan Kristiani dan sebut apalagi yang berani nyebut Bapak apalagi 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 yang suhu Bapak ya Elohim ya Wih iya nama lainnya yang ada sebut yang tadi bertele-tele gak mau lagi disebut apa lagi disebut dia ya udah segerai udah sadar dia sekarang bahwa yang disebutnya itu adalah Allah Masya Allah Allah Akbar Masya Allah hanya bisa ketawa atau saya tanya lagi eh Pak tapi dengarkan dulu pertanyaan saya dengarkan dulu Pak Pak David Apakah Allah maha kuasa Oh iya adik jawab Pak Apakah Allah maha kuasa Kenapa Apakah Allah maha kuasa Hai Pak David Apakah Allah maha kuasa maha kuasa iagat maha kuasa siapa nama gad itu Allah dalam alamat kitab dulu artinya Gad iya maha kuasa ho roh eh 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 kembali